Hai sekarang hadis yang ke-125 dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda al-imanu Bid'un wasab'una au nggak jelas matahakur ya PLN lagi masang itu untuk Wifi nanti di gedung ini saya kasih Wifi itu tiang-tiangnya dari PLN sudah dipasang ya untuk orang-orang sini biar lebih dekat ya ke tempat sholat kita kasih Wifi gratis al-imanu bid'un wasab'una au bid'un wasituna syaba'atan fa'af dhaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatotu imatotu al-adha'an al-tariq wal-hayau syu'batun minal iman mutafakun alaih artinya apa ini iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang cabang iman cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah sedangkan yang paling rendah cabangnya adalah menyingkirkan apa yang berbahaya dari jalan perasaan malu adalah salah satu cabang iman adis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab iman bab perkara-perkara iman dan diriwayatkan oleh iman muslim dalam kitab iman bab cabang-cabang iman al-imanu bid'un al-imanu bid'un sab'una au bid'un wasituna syaba'atan iman itu ada 70 lebih cabangnya al-imanu bid'un wasab'una atau bid'un cabang wasituna 60 syaba'atan ya fa'afdaluha' cabang yang paling utama qawlu ucapan la ilaha illallah wa adenaha imal totu imal totul azak dan cabang keimanan yang paling rendah adalah imal totul azak menyingkirkan azak apa-apa yang berbahaya anda tarik dari jalan ini al-hayau syub'atun minal iman dan perasaan malu rasa malu adalah salah satu cabang iman di hadisi yang lain dikatakan kalau kamu gak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu misalnya jalan itu lagi-lagi jalan bertelanjang dada kemana-mana ya kalau gak ada malu ya berbuat sesukamu gak pakai celana juga gak apa-apa kalau gak ada rasa malu kan tapi itu menunjukkan iman itu hilang ya dengan rasa malu itu iman itu terjaga penjelasan kata au hamzah dan wawumati au atau artinya maksudnya adanya keraguan dari perawi 10 atau 60 gitu dia ragu yang dimaksud dengan bilangan disini adalah menunjukkan makna banyak dan melebih-lebihkan sedangkan mencakup 60 sehingga mencakup 60 atau 70 atau 70 qawlu la ilaha illallah ucapan tidak ada Tuhan selain Allah dengan disertai meyakini kandungannya kemudian al-hayau al-hayau artinya menurut bahasa berarti malu yaitu sifat dalam jiwa seseorang yang dapat mencegahnya dari perbuatan yang tercelah dan memunculkan rasa penyesalan ketika melakukannya asyuk batun cabang asyuk batun maksudnya adalah penggalan atau ranting pohon atau cabang dari sesuatu asyuk batu mutiara hadisnya ada tiga satu iman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal yang dibuahkannya dan bersumber darinya iman dan amal adalah sesuatu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya buah dari iman adalah amalnya dua keutamaan malu punya rasa malu dan anjuran untuk menjadikan rasa malu sebagai ahlak karena sifat malu ini dapat menjadi penghalang bagi yang punya malu itu tadi dari berbuat mahasiat dengan rasa malu itu dia malu untuk berbuat mahasiat dan mendorongnya untuk berbuat taat karena perasaan malu tadi jadi malu ini penting kata Rasulullah kalau kamu gak gak punya rasa malu berbuat aja apa yang kamu suka ya kamu udah gak punya rasa malu kalau punya rasa malu berarti itu mendorong orang untuk mencegah diri dari berbuat mahasiat ya aurat yang tertutup misalnya dan mendorong orang untuk berbuat taatkan rasa malu itu itu hadis yang ke-125 sekarang kita hadis ke-126 kita matiin dulu ya terima kasih